Anda kembali digelar perkara hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Pencurian yang kerap terjadi saat rumah kosong diperlukan pencegahan dengan menerapkan sistem keamanan terpadu. Sejumlah ahli berpendapat sistem keamanan merupakan faktor penting yang perlu ditingkatkan agar tindak pencurian dapat diminimalisir. Lalu seperti apa sistem keamanan yang perlu ditingkatkan? Berikut ulasannya. Kejahatan yang dilakukan secara berulang karena kemudian tidak ada resiko, tidak tertangkap, maka akan dilakukan pola pengulangan yang sama. Jadi kalau polisi mengatakan bahwa pelaku adalah, spesialisasinya adalah pelaku pencurian rumah kosong. Nah itu yang kemudian dijadikan sebagai proses yang dianggap sebagai profesi oleh polisi karena ada rasionalitas dari pelaku. Memilih target rumah kosong menjadi satu bentuk kejahatan yang dianggap lebih minim resiko. Asli rumah dan perumahan pananian Simanulangkit menjelaskan tingkat keamanan di masyarakat berbeda tergantung di mana lokasi mereka tinggal. Masyarakat yang tinggal di pertampungan memiliki sistem keamanan yang tidak sama seperti di perumahan. Pada perumahan biasanya mereka memiliki petugas keamanan yang selalu berjaga dan adanya CCTV di lingkungan tersebut. Panangian menyarankan kepada masyarakat untuk memasang CCTV sebagai alat keamanan paling baik di dalam rumah maupun di lingkungan sekitar rumah. Karena dengan adanya CCTV memudahkan kita dalam proses pelaporan ketika terjadi tindakan pencurian. Kemudian untuk di dalam perumahan dengan dipasangnya CCTV di berbagai titik dapat membuat pencuri berpikir dua kali untuk melakukan aksinya di lingkungan tersebut. Untuk perumahan-perumahan tradisional artinya yang tidak dibangun developer secara kluster ya perlu perhatian dari RT. Memang itu sudah kasus yang lazim terjadi ketika lebaran misalnya. Nah itu kan banyak orang yang meninggalkan lokasi Jakarta bahkan Jakarta ketika CCTV di situ memang hari-harinya orang yang masuk ke rumah kosong. Nah jadi itu RT dan kelurahan yang sampai di situ dia. Nah kalau rumah yang dibangun pengembang pada umumnya walaupun dia rumah sederhana sekalipun misalnya dengan harga 500 juta ke bawah itu selalu ada platform yang menjaga kawasan itu. Kenapa? Karena pengembang juga banyak stok-stok tertentu di rumah yang dibangun untuk kantor pemasaran, dibangun bahan-bahan bangunan yang ingin dikerjakan. Jadi pengembang juga punya kepentingan untuk menjaga kawasan itu sampai selesai. Nah untuk rumah mewah, kalau kita bicara rumah mewah, anggaplah rumah mewah di menteng sama di kebayoran. Itu selalu ada di jaga oleh berbagai satpam karena bahkan di rumahnya orang-orang penting itu ada satpam. Jadi walaupun ditinggal, enggak ada masalah. Nah di rumah-rumah mewah yang dibangun pengembang, itu yang namanya sistem kluster, itu biasanya terjamin. Kenapa? Ada CCTV ada. CCTV di lingkungan dan di rumah. Kalau CCTV di depan satpam selalu ada kan untuk mengecek siapa yang masuk. Tapi di setiap rumah pun ada, namanya rumah pintar. Nah rumah pintar ini bahkan bisa dikontrol dari handphone, dari handphone. Spesifikasi rumah dan perumahan itu untuk keamanannya yang baik itu setelah apa, Pak? Ya jelas kalau yang disebut dengan kluster. Kluster itu kan berarti ada satu kawasan kecil di dalam sebuah kawasan besar. Anggaplah misalnya satu kawasan itu 20 hektare. 20 hektare kalau satu rumah, kalau 20 hektare itu bisa anggaplah 1.500 rumah. Nah itu biasanya dibangun, dibagi dengan 10 kluster. Berarti 150 rumah satu kluster. Nah satu kluster itu ada pagarnya sendiri. Masuk ke situ gitu loh. Jadi dibangun per kluster. Jadi kalau per kluster bisa-bisa pengamanannya itu udah sangat-sangat bagus gitu loh. Itu yang dibangun oleh pengembang. Ya sistem keamanan yang paling baik itu ujung-ujungnya adalah CCTV. CCTV, kenapa CCTV? Beberapa kasus yang ditangkap polisi ya. Ada orang yang kemarin kejadiannya di Jakarta Timur. Berapa kali orang itu masuk tuh. Ambil ini sampai ada pembunuhan kasusnya waktu itu. Itu kan ada CCTV bisa dilacak. CCTV di dalam rumah. Terus CCTV di luar rumah ke pagar. Ada dua-duanya. Jadi ketika ada perampok memasukkan pembantu ke ruang tertentu di toilet. Itu bisa dilacak sama polisi bayangin aja. Berarti ada CCTV di dalam rumah. Ada CCTV di luar rumah. Waktu pagar. Jadi itu yang paling aman. Yang bisa ditinggal. Ada CCTV ya. Saya kira yang paling canggih itu. Kenapa? Contoh ya. Misalnya bahkan ada orang yang kita tinggalkan di situ. Anggaplah pembantu misalnya. Kan ada aja orang yang ngaku-ngaku dari PLN. Ini, ini tuh masuk. Kalau ada CCTV tetap bisa dilacak. Jadi apalagi rumah kosong. Jadi dalam rumah yang kita tinggalkan aja ada orang yang menjaga. Itu aja kalau nggak ada CCTV bisa lewat tuh. Biasanya ada orang yang ngaku-ngaku mau memeriksa apa. Dipesan sama orang tuanya yang punya rumah. Lalu pembantunya dengan lugu aja. Silahkan, silahkan. Diambil semua. Di sekap pembantunya. Banyak tuh. Tapi karena ada CCTV. Mungkin CCTV-nya nggak terlalu kelihatan ya. Saya ingat berani banget itu tuh. Perampoknya berani banget. Begitu dikasih ke polisi. Ketangkap orang. Kriminolog Yogo Trihendiarto menilai tindak pencurian yang dilakukan di rumah kosong ini merupakan satu pola kejahatan yang selalu berulang. Kondisi penjagaan rumah dan kelalaian dari pemilik rumah seperti rumah hidang kondisinya gelap dapat memancing pelaku untuk melancarkan aksinya. Yogo menjelaskan pelaku memilih rumah kosong untuk melakukan aksi pencurian dikarenakan minimnya resiko untuk tertangkap. Karena sebelum menggasak rumah yang sudah diincar pelaku biasanya melakukan observasi dan mempelajari situasi di lingkungan sekitar. Maka dari itu penting untuk melakukan tindakan penjagaan seperti dengan memasang CCTV memakai kunci ganda, menitipkan kepada tetangga, dan melapor kepada ketua RT jika ingin berpergian dalam waktu yang cukup lama. Karena menurut Yogo, pengawasan dari aspek sosial cukup penting untuk mengurangi resiko terjadinya pencurian. Ya, pencurian rumah kosong itu satu pola kejahatan yang berulang. Kenapa demikian? Karena memang ada beberapa aspek. Yang pertama, tidak adanya konteks penjagaan. Jadi kalau rumah kosong, maka punya resiko yang lebih besar. Karena tidak ada penjagaan untuk pengamanan dari rumah tersebut. Artinya kondisinya akan gelap ataupun terang, tapi kemudian tidak ada orang yang mengawasi. Artinya ada kealpaan dari pemilik rumah untuk, yang pertama, meminta bantuan pengawasan kepada tetangga terdekat atau kelingkungan rukun tetangga. Lapor ke Pak RT-nya bahwa rumahnya akan ditinggalkan dalam beberapa pekan atau beberapa hari. Sehingga penjagaannya tentu akan dibantu oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, ada faktor kelalaian dari pemilik rumah. Dia akan menjadi korban yang potensial. Artinya rumah kosong, kemudian tidak ada penjagaan yang dilakukan oleh pemilik rumah, maka akan meningkatkan resiko menjadi target sasaran kejahatan rumah kosong tadi. Yang satu lagi, rumah kosong akan mengundang pelaku. Pelaku potensialnya juga akan memilah mana rumah yang ada orangnya atau ditinggalkan secara waktu durasinya lebih lama, maka itu dijadikan target sasaran. Karena dianggap lebih aman. Tidak ada orang yang menempati. Jadi sudah dijadikan satu target sasaran bahwa rumah itu menjadi satu pilihan untuk melakukan tindakan kejahatan. Jadi ada tiga aspek. Yang pertama, ada pelaku potensial, ada korban, yaitu pemilik rumahnya. Satu lagi, tidak terjaganya rumah itu karena tidak dilakukan proses pengamanan yang baik. Bantuan dari tetangga, atau lampu penerangan yang lebih terang, atau kunci ganda, ada tralis yang menghalangi orang untuk masuk atau membuat sulit pelaku untuk masuk ke dalam rumah tadi. Oke, baik. Selanjutnya, ini menurut informasi yang akan didapatkan tadi di konflik, ternyata sang pelaku ini sudah melakukan aksinya sebanyak 20 kali. Yang mana ini sudah menjadi profesi dari pelaku tersebut. Bagaimana nih dari Mas Yogo sendiri menanggapi bahwa penjualan ini termasuk profesi ini dan sudah dilakukan berkali-kali gitu. Kira-kira seperti apa nih? Ya, kejahatan yang dilakukan secara berulang karena kemudian tidak ada resiko. tidak tertangkap, maka akan dilakukan pola pemulangan yang sama. Jadi kalau polisi mengatakan bahwa pelaku adalah, spesialisasinya adalah pelaku penjualan rumah kosong. Nah, itu yang kemudian dijadikan sebagai proses yang dianggap sebagai profesi oleh polisi karena ada rasionalitas dari pelaku. Memilih target rumah kosong menjadi satu bentuk kejahatan yang dianggap lebih minim resiko. gitu ya, kemudian kesulitan penegak hukum untuk mencari pelaku gitu ya, karena memang tidak ada bukti-bukti yang mendukung. Mungkin beberapa aksinya ada bukti-bukti yang tertinggal, yang kemudian diselidiki oleh pihak kepolisinya sehingga baru terungkap sekarang. Artinya banyak sekali yang seharusnya dipersiapkan oleh korban atau pemilik rumah tadi, bagaimana cara mengamankan rumah yang baik saat ditinggalkan. Yang pertama yang pakai alat CCTV atau dengan metode komesional lampunya diterangkan dengan lebih baik gitu ya. Kemudian lapor ke tetangga terdekat, minta diawasi ketika rumahnya ditinggalkan. Jadi memang ada proses-proses yang perlu dilakukan dalam proses pencegahan kejahatan tadi. Tapi karena kebiasaan atau proses komunikasi antara tetangga tidak baik, misalkan sebagian maka tidak kontak dengan tetangga, lampu cenderung dimatikan gitu ya, kemudian tidak menunjukkan bahwa ada kegiatan atau aktivitas, maka dijadikan sebagai sasaran yang dianggap memungkinkan untuk dijadikan target kejahatan. Karena tadi pilihan rasionalnya ada pada rumah kosong yang mereka sudah melakukan identifikasi. Mana rumah yang tidak dihuni gitu ya, tapi kemudian masih ada aktivitas, artinya masih ada harta benda. Jadi bukan rumah kosong tidak ada penghuninya, tapi rumah kosong yang saat itu sedang kondisinya tidak ada aktivitas di dalam rumah. Jadi mereka menjadikan target sasaran rumah kosong tadi menjadi satu sasaran potensial. Karena apa? Kenapa mereka melakukan di rumah kosong? Karena dianggap tidak memiliki resiko gitu ya. Kemudian mereka sudah tahu celah-celah kapan harus melakukan tindakannya. Pada waktu kapan? Jam berapa? Apakah cenderung pada malam dini hari atau menjelang pagi hari? Karena biasanya kalau tidak ada aktivitas patroli atau kegiatan siskamling, maka resikonya juga akan semakin besar, tidak terawasi. Mereka akan lebih leluasa. Sebelum bertindak, mereka sudah melakukan tindakan pengamatan terlebih dahulu. Kehatian dan kuaspadaan menjadi hal yang perlu kita lakukan sebelum pergi meninggalkan rumah terlebih dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain mengadalkan sistem keamanan yang ada di lingkungan sekitar, kita juga perlu memperhatikan sistem keamanan yang ada di dalam rumah kita. Berikut merupakan hal-hal yang mungkin bisa Anda lakukan untuk memperketat sistem keamanan yang ada di rumah Anda. Yang pertama, pastikan pintu dan rumah Anda terkunci dengan rapat. Bila perlu, gunakan kunci ganda. Lalu, simpan barang berharga Anda di tempat yang aman, seperti di dalam safe deposit box atau berangkas. Jika perlu, pasang CCTV. Karena dengan memasang CCTV, Anda dapat memantau rumah Anda dalam jangka waktu tertentu. Dan, jika terjadi pencurian, Anda dapat melaporkannya. Lalu, ditipkan rumah Anda kepada orang kepercayaan atau tetangga sekitar. Karena dengan menitipkan rumah Anda, dapat membuat rumah terlihat tidak kosong, sehingga membuat pelaku tidak mengincar rumah Anda. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk melapor kepada Ketua RT dan pihak keamanan setempat. Karena dengan melapor, rumah Anda akan mendapatkan penjagaan yang lebih ekstra. Pencegahan memang merupakan faktor yang sangat penting dalam memberantas pencurian di rumah kosong. Karena dengan adanya pencegahan, kita dapat meminimalisir terjadinya resiko yang dapat terjadi. Pak Fikri Yadi, Yanwar Ruslim, Bekasi, Jawa Barat.